Kita harus memberikan supaya kelansungan dari usaha kita bisa berjalan dengan baik, kita juga harus karyawan itu harus kita mentes dengan baik, dengan memberikan bonus, insetif dengan baik kemungkinan, jadi kelansungan dari bisnis kita bisa berkelanjutan. Yang ini sekarang adalah pembangkan, branding, dan pemasaran. Teman-teman harus mempunyai nama yang unik, jadi harus memiliki nama yang unik untuk membedakan dengan kompetensi kita. Dan juga teman-teman juga harus membuat logo, slogan, warna yang harus di teman-teman perhatikan itu juga. Karena bisa, karena bisannya konsisten untuk sebagai identitas dari perusahaan itu. Selain itu, teman-teman harus melakukan promosi. Pemasaran ini promosi, promosi itu karena efektif untuk menjaga atau menggait pelanggan yang potensial. Dengan adanya pemasaran ini, kita bisa mengetahui potensi-potensi yang baik buat usaha kita. Cuma-teman juga bisa menggunakan media sosial. Teman-teman setengah pasti sudah familiar dengan media sosial ya, seperti Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lainnya gitu. Itu juga sebagai media untuk kita melakukan pemasaran. Kita juga membuat website tips yang ketujuh adalah Membuat website. Website ini adalah salah satu untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas. Jadi website itu juga teman-teman bisa-bisa bisa menyampaikan usaha kuliner itu dan melalui website itu memberikan informasi, kontak, kita pemberitaan-pemberitaan apapun tentang usaha kita itu melalui website kita. Yang penamanya teman-teman kalian buat itu untuk membuat ini. Contohnya adalah kita adalah website naskorkambonsir adalah www.naskorkambonsir.com Nah, makan makin nikmat karena naskorkambonsir sudah pasti halalnya. Ini, karena kita sudah mempunyai skatidikan halal. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau makan naskorkambonsir, itu keinginan, keinginan saya. Yang tips yang ketujuh adalah Kes yang kelapa adalah jalankan uji coba. Jalan uji coba ini untuk mendapatkan umpan balik umpan balik dari pelanggan. Karena juga ini kan karena dengan adanya umpan balik itu keberlangsungan usaha kita bisa bisa terus. Dan bisa juga kita dengan umpan balik kita melakukan evaluasi. Next. Jadi tips yang sembilan adalah Grand Opening Ini Grand Opening yang kebebasan adalah kita memonitoring dan evaluasi. Jadi dengan Grand Opening ini kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi dalam Grand Opening ini. Tips yang sepuluh adalah kembangkan usaha. Terus kembangkan usaha kalau kita mulai usaha itu satu kita anggap itu berhasil kita harus punya punya untuk kita tidak lebih berkembang lagi dengan kita membuka usaha lagi otak kembali gitu. Jadi kita langsung-langsung melakukan perkembangan dengan membuka otak-otak lain dan melakukan ekopasi dan inovasi. Apa yang kita lakukan oleh selanjutnya langkah selanjutnya kita harus melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus melakukan inovasi mengikuti dari perkembangan zaman. Dan terus kita melakukan promosi-promosi dan pemasalah. Ini saya selesai untuk bertanyaan dengan teman-teman sekarang.